Tadi, bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Menteri Jakarta Selatan sudah memutus memberikan putusan, yaitu tetap dengan pidana mati. Itu, kira-kira. Sekarang kami dari Pasau Kudia, selanjutnya kami bagi yang sempat? Ya, terkait dengan putusan dari Majelis Hakim yang dibacakan tadi dengan pidana mati kepada Pancadar Masya, kami katakan langsung di depan Majelis Hakim, yaitu untuk demi keadilan. Karena memang perbuatannya ini sangat salah, tidak ada manusia yang mau bunuh anaknya. Jadi, kami tadi menyampaikan kami banding. Ini adalah alasannya demi keadilan. Kalau apa yang akan disiapkan untuk banding? Nah, untuk bandingnya memang kita siapkan yang pertama adalah adanya dari saksi ahli, apapun dari hasil dari forensiknya itu, mengatakan bahwa dia itu memang ada tekanan. Kemudian juga, pertama, dia ini kan dari enam berkeluarga, dia anak kelima. Dan di dalam keluarga itu, dia ini adalah orang yang dari awalnya sudah tidak tamat SMP. Dia hanya kelas 2 SMP saja, tidak naik kelas. Kemudian, pertimbangan-pertimbangan dari situ, itu kan tentang pendidikannya untuk melakukan keputusan-keputusan. Melakukan keputusan untuk dalam keluarga ini, dia itu tidak terarahkan. Nah, di dalam keluarganya itu, juga dari enam bersaudara ini, dia tidak diperhatikan sama sekali. Nah, memang pancadar mansa ini, di dalam kehidupan berkeluarganya juga, sangat, apa namanya ya, tidak baiklah di dalam berkeluarga. Di dalam hubungan keluarga, baik keluarga dia, keluarga si istri juga, dan itu berperilaku dari kehidupan dia sendiri. Nah, pada saat kita melihat di situ, hasil dari forensik itu ada yang mengatakan bahwa memang dia itu secara intelijensi, kemudian juga secara kejiwaan, memang ada ketergangguan. Nah, kita melihat ada hasilunasi, apanya? Ya, jadi dia hanya membayang-bayangkan dalam pikirannya saja, dalam melakukan ini juga, dia hanya membayang-bayangkan untuk melakukan, ah, seolah-olah terkait dengan keputusan yang dia buat itu, tindakan-tindakannya itu hanya sepontan saja, tidak berpikir panjang. Inilah keperibadian dia itu. Akhirnya, dalam melakukan tindakannya juga, terdorong kepada pikirannya yang untuk anak-anaknya itu biar ditempatkan di tempat yang sempurna, kata dia kan. Nah, itu alasan-alasannya itu memang kejiwanya tidak baik. Dan kemudian juga, terakhirnya dia juga melakukan upaya bunuh diri. Itulah tanda-tandanya, kejiwanya tidak baik. Dan tadi Majelis Hakim juga bilang kan, dia ada tekanan. Nah, tekanan yang selalu istrinya sampaikan, yaitu tentang Ketua Bin. Nah, dia kan, dia selalu bercerita-bercerita gitu. Jadi, pada saat kita tanyakan juga Ketua Bin itu siapa, memang seorang pade dari istrinya. Jadi, itu yang membuat dia tekanan. Tapi, pada saat persidangan juga, tidak konsisten juga si Panca ini. Pada saat kita tanyakan secara detail seperti itu, kamu takut atau enggak seperti itu? Ya, tidak takut, kata dia kan. Jadi, bertolak belakang. Jadi, memang kejiwanya si Panca ini memang tidak baik ya, kalau menurut kita baik itu di persidangan, ataupun di dalam kesiharian-kesiharian dia pada saat kita kunjungan, begitu. Terima kasih telah menonton!